Polisi berhasil menangkap pelaku pembakaran kekasihnya sendiri yang bernama Indah Dhaniarti hingga meninggal dunia. Usai membakar kekasihnya itu pelaku Dede melarikan diri ke tengah hutan. Selama 10 hari melarikan diri pelaku berhasil ditangkap oleh pihak kepolisian pada Selasa, tanggal 11 Mei 2021. Dari tangan pelaku, petugas berhasil mengamankan barang bukti seperti jerigen bekas BBM jenis pertalit, korek api gas dan telepon gengam. Saat menjalani pemeriksaan, Dede mengakui perbuatannya karena tidak terima diputuskan cintanya oleh korban, sehingga dia merencanakan pembakaran terhadap korban. Korban mengalami kondisi kritis sejak masuk ruangan hingga akhirnya dikabarkan meninggal dunia setelah hari ke-10 menjalani perawatan akibat infeksi luka bakar yang diderita. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.